Ya, kegagalan Mark Klok. Ia melontarkan unggahan bernada putus asa lewat Instagram pribadinya. Timnas Indonesia dipastikan tersingkir dalam perburuan gelar juara Piala AFF 2022 usai kalah di semipinal. Mark Klok dan kolega tumbang melalui agregat 2-0 dari Vietnam pada leg kedua yang diselangsungkan di Stadion Maiding Hanoi, Vietnam. Mark Klok tidak bisa menyembunyikan rasa kecewa. Ya, pemain versi Bandung itu mengunggah perkataan bernada putus asa di Instagram pribadinya. Mimpi telah usai, tulis Klok dilansir unggahan Instagramnya. Kolom komentar unggahan tersebut pun dibanjiri netizen. Berbagai figur memberikan dukungan dan ucapan semangat untuk pemain berusia 29 tahun tersebut. Duo calon naturalisasi Timnas Indonesia U20, Ivar Jenner dan Justin Hapner. Ya, Ivar Jenner dan Justin Hapner menyampaikan dukungan mereka. Keduanya berkomentar dengan memberi emotikon cinta dan api. Pemain Palestina Mohamed Rashid memberikan komentar untuk menyemangati Mark Klok. Itu tidak akan pernah selesai sampai itu selesai bro. Mental anda lebih kuat dari itu. Habibi, tetap tegakkan kepala dan bekerja keras. Dan semua itu akan dibayarkan. Semoga diberkati. Sementara itu, eks pelatih Bayangkara FC yang kini menjadi Direktur Teknik Federasi Sepak Bula Brunei Darussalam, Paul Munster, ingin Klok tidak menyerah dan tetap tegar. Jangan menyerah bro, performa dari anda selama turnamen berlangsung ini sangat baik. Timnas Indonesia kini sudah tiba di tanah air, para pemain akan kembali ke klub masing-masing. Timnas Indonesia kini sudah tiba di tanah air, para pemain akan kembali ke klub masing-masing.